Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi berbagi tutorial yaitu berkaitan dengan pembelajaran daring di platform model ya jadi kemarin ada pertanyaan ketika kami Bapak Ibu dosen itu membuat video pembelajaran daring kemudian dimonef oleh kementerian ya ada pertanyaan simple videomu sudah dilihat oleh siapa saja itu kira-kira seperti itu ini kami berikan jawabannya tutorialnya barangkali Bapak Ibu sekalian atau kawan-kawan sekalian Bapak Ibu di sekolah ataupun di kampus butuh jawaban dan insya Allah akan langsung saya share ya jadi langsung saja caranya gini Bapak Ibu silahkan login di LMSnya masing-masing di platform modelnya masing-masing atau disebut biasanya namanya LMS ya learning management system ya login menggunakan akun masing-masing terus masuk ke mata kuliahnya masing-masing atau mata kuliah pelajarannya masing-masing atau masuk ke course-nya bahasanya kita masuk ya kemudian disini akan ada topik-topik pertemuan ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 ini kalau orang kuliah ya Nah sebagai contoh di pertemuan 4 itu saya membuat sebuah video ya ini ada capen pembelajaran misalkan ada videonya ada materi bacaan dan ada post testnya ya Nah disini ada sebuah pertanyaan yang pengen saya share pertanyaan adalah siapa saja yang sudah menonton video ini nah ya kan dari peserta yang ada ini siapa saja ya disini ya pesertanya ya ini siapa saja yang menonton gitu ya atau atau melihat videonya gitu kan Nah ini saya akan memberikan jawabannya jadi caranya adalah kita pastikan ini pertemuan 4 ya kita mau lihat lognya pertemuan 4 bilangan binar dan gerbang logika di 4 Oktobernya caranya gini kita masuk di bagian pengaturan mata pelajaran atau mata kuliahnya disini kita pilih cari namanya log ya selengkapnya nih ya selengkapnya lalu cari log disini log nah laporan log lalu disini nanti cari namanya pertemuan 4 sesuai topik dimana Bapak Ibu sekalian memberi namanya gitu ya kalau kami namanya pertemuan 4 nah bagian video ini kemudian dapatkan log ini nah nanti proses mendapatkan lognya ini mohon maaf agak sedikit lama ya karena lognya gede ini pesertanya banyak jadi tinggal ditunggu saja nanti insya Allah disini akan muncul listnya jadi seperti itu caranya nah ini kita tunggu saja kita tunggu walaupun lama nggak papa kita tunggu ini proses sedang ngelot ya ngelot list dari log di activity pertemuan 4 tadi ya di bagian apa namanya fix video pembelajaran nanti disini akan muncul detailnya gitu ya termasuk IP addressnya atau alamat IP nya juga akan kelihatan nah ini kita tunggu dulu mungkin video ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian atau bagi Bapak Ibu guru sekalian karena platform model ini kan tidak hanya digunakan pada level orang kuliah ya tapi juga di sekolah-sekolah sudah banyak sekali yang menggunakan platform model Oke Alhamdulillah ini sudah sampai listnya muncul ya disini sudah jelas ada waktu ya ada alamat IP dan ada profilnya ini ya di sekolah ke bawah ini ada ada listnya jadi sudah bisa untuk memberikan jawaban kepada penanya kalau ada yang nanya videomu sudah dilihat oleh siapa saja ya ini jawabannya ini oke sampai ke bawah ini ya ini juga ada packingnya halaman 2 pick halaman 2 ini toh ini juga bisa diunduh ya dalam bentuk excel ataupun csv kalau mau melihat laporannya mudah-mudahan video singkat ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian saya akhiri belai taufik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh